Pria yang disebut mirip dengan tokoh drama Korea True Beauty, Han Sojun, viral di media sosial. Pria tersebut adalah Yogi Hadiwibowo, 25 tahun, pemilik akun TikTok at bohuchu.id. Awalnya ia sempat dicacimaki karena menirukan tokoh Han Sojun. Namun kini akun media sosialnya justru kebanjiran followers. Kepiawayannya menirukan tokoh Han Sojun dalam drakor True Beauty membuat sosoknya melambung. Dalam perbincangan dengan SuryaMalang.com, Yogi mengaku mulai mengemari hal-hal yang berbau Korea saat masih SMA. Saat itu Hadiwib mulai mendengarkan musik-musik asal Korea atau yang lebih dikenal dengan nama K-pop. Atas rekomendasi susama penggemar K-pop, Yogi kemudian mulai menikmati drakor. Salah satu yang diikutinya adalah True Beauty yang didalamnya ada Hwang In-yok yang memerankan Han Sojun. Yogi yang juga suka cosplay mulai menirukan gaya sang idola pada 3 April 2021 lalu. Saat itu ia justru dihujat habis-habisan oleh netizen. Namun bukannya marah atau patah semangat, Yogi malah tertawa membaca setiap komen yang mehujatnya. Sebab tujuan utama konten yang dibuatnya adalah menyasar fanbase Han Sojun maupun Hwang In-yok. Pemuda asal Dusun Bendil Kelurahan Panggung Rejo kecamatan Tulung Agung ini konsisten dengan konten Han Sojun. Berkat konsistensinya meniru Han Sojun, Yogi pun mulai mendapatkan banyak dukungan. Banyak diantara yang awalnya mencajinya kini berbalik mendukung. Dalam waktu singkat, pengikut semua akun media sosialnya melonjak tajam. TikTok dari 56.000 menjadi 150.000 dalam semalam hingga tembus 253.000 follower. Instagram dari 4.000 menjadi 16.000 dan Twitter yang kurang dari 1.000 menjadi 6.000 lebih dalam waktu singkat. Kini setelah mengalami lonjakan pengikut, Yogi mengaku terdorong untuk terus berkreasi. Menurutnya tema K-pop dan drakor masih menjadi pilihan utama. Yogi berharap karya dan kreatifitasnya bisa menjaga kesetiaan para pengikut akun media sosial miliknya. Terakhir, ia menyebut bahwa ia akan terus mencari ide untuk mengembangkan kreatifitasnya di dunia cosplay ini. Berarti udah berapa tahun ini? Terakhir, saya masih suka musim-musimnya. Mulai suka drama, film-filmnya? Drama baru ini kok ya, 2019-an, 2020. Jadi, lagi mengenal drama ya. Film-filmnya korea. Tahunnya? Tahunnya dari? Dari teman, saya rekomendasi. Kan banyak teman-teman yang Jepang suka tutup juga. Ini memang-mengenak drama ya, lagi naik. Termasuk si... Ya. Tahunnya dari teman juga? Ya, itu. Apa sih menariknya dari cerita itu? Gantung si penonton. Apa nih? Penonton. Kadang ada orang yang suka drama, masih bunuh-bunuhan ada. Kalau saya sukanya yang masih sekolah, saya sekolah. Terus ada drama cintanya, ada komedinya. Lagi yang menarik, dari topok ini kok sampai dikagumi kenapa? Menurutku ya, Pak ya? Dia itu ganteng. Sad Boy. Anu. Aku lak ngarani, Bu. Nggak, nggak cowok api-api loh. Bad Boy? Bad Boy. Dia Bad Boy tapi Sad Boy. Bad Boy, Sad Boy. Oh, Bad Boy. Dia keren, tapi tersakitin lah. Ngeser are cewek. Cewek itu, gue omongnya wongnya, dia ngeser wongiki. Dan dia roh, iya omong, wong, wong, wong. Kayak. Kesamaan ya? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.